Yamaha Indonesia adalah yang pertama memasarkan mesin dua silinder. Pada tahun 1979, Yamaha RX 125 Twin diperkenalkan di Indonesia. Periode waktu ini menghasilkan pengembangan Yamaha AS-3 Twin. Mesin dua silinder yang pertama kali dijual pada tahun 1977. Di Indonesia, RX 125 Twin dirilis namun di negara lain Yamaha RD 125 dirilis. Karena hanya ada satu basis, mesin tidak berbeda dengan AS-3 Twin. Yamaha sedang membenahi sisi teknis perusahaan agar bisa tampil lebih baik. Di bagian atas RX 120, lima twin mengusung mesin 125 C2T. Dua silinder yang mampu menghasilkan tenaga 16 TK pada 8.500 Romba dan torsi 1,3 kg M. Harga RX 125 Twin yang berukuran besar membuatnya populer di kalangan masyarakat umum. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Yamaha menyertakan kaca spion, fitur yang sebelumnya tidak tersedia pada mesin 125. di bulimaki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.